Intro Halo guys, ketemu lagi dengan gue Winta di Winspace Sekarang ini gue udah sampe di kamarnya Hotel Neo di Patiukur Jadi buat lo yang nyari hotel di Bandung Ada di tengah kota dengan harga yang affordable Mungkin lo bisa nyobain Hotel Neo di Patiukur ini Halo guys, ketemu lagi dengan gue Winta Jadi kali ini gue mau ngebahas tentang Hotel Neo di Patiukur Hotel Neo ini adalah Hotel Bintang 3 Dan letaknya di jalan di Patiukur dan di tengah kota Bandung Hotel Neo di Patiukur ini memiliki parkiran motor luas juga di bagian basementnya Dan juga parkiran mobil yang relatif cukup luas Akses ke parkiran ini bisa langsung dari kamar via lift Cuman sekarang gue mau manual jalan aja ah dari parkiran ke bagian lobbynya di atas Oh iya, Neo ini juga dimanage under Aston International ya guys Jadi satu grup dengan Hotel Aston Yuk kita masuk ke lobbynya Waktu itu gue dateng jam 12 siang Dan resepsionisnya cukup ramah Dan bilang gue bisa langsung masuk karena kamar gue udah ready Padahal check-in timenya itu jam 2 siang Nah first impression gue tentang lobbynya Jadi lobbynya itu gak terlalu besar Tapi cukup cozy untuk duduk-duduk Dan di bagian kanan ini adalah akses untuk ke restoran ya guys Sekarang yuk kita masuk ke kamar Kalau mau naik ke atas kita cukup tap kartu di lift Dan langsung tertuju ke kamar lantai kita Neo Bandung sendiri terdiri dari 6 lantai Dan 1 lantai basement ya guys Oh iya, lupa bilang Tadi pas check-in gue dapet kamar 322 Dan ini ada passwordnya di kartu untuk free wifi juga ya Lanjut Nah mari masuk kamar Kamar yang kali ini gue pesen adalah jenis Neo Room Size-nya 21 meter persegi dan sudah dilengkapi free wifi Gue pesen untuk 3 malam di harga 1.446.008 rupiah di Agoda First impression gue dibanding Hotel Down Residence Yang di episode sebelumnya gue pernah bahas Pastinya lebih luas ya guys Karena size-nya juga emang lebih lebar Cuman untuk pemandangannya ya gitu deh Rumah warga gitu Tapi di ujungnya masih keliatan pemandangan gunung sih Nah terus ini toiletnya Dilengkapi shower room dan sudah ada water heater ya guys Dan waktu gue stay Water heaternya working cukup cepet kok Nah let's go to amenities Dapet apa aja ya Untuk lemari baju Jadi hanya dapet lemari ini ya guys Dan dikasih 4 pieces hanger Kemudian kita juga dikasih 2 set mug dengan pengaduk Ada gula, creamer, 2 set teh celup Dan dapet 4 sachet Nescafe Juga ada 2 air mineral 300ml yang gratis Nah minusnya disini sebenernya dikasih juga 2 set air mineral 1 liter Cuman berbayar Dan harganya itu kurang lebih Rp15.000 Terus kita juga dikasih 1 mini chiller Yang pas gue buka ternyata rusak dong guys Nggak dingin sama sekali Nah terus di atas tempat tidur Tadi gue juga nemu ada menu Yang bisa dipesan dari kamar Ke nomor extension 5 Harga makanan dan minumannya Juga relatif cukup murah Hanya di Rp25.000-45.000-an saja Untuk acara TV-nya Lumayan ada banyak pilihan Jadi disini udah termasuk TV kabel ya Beberapa ada NHK, Al Jazeera, dan lain-lain Nah udah nginep disini Yuk gue bawa lo jalan-jalan di sekitaran ya Nah kalo sore-sore kayak gini Kurang lebih suasananya seperti ini Oh iya Di bagian kanan hotel tuh katanya ada mixway loh Yuk kita kesana Nah ini dia mixwaynya Terus Kalo malem Kayak gini kurang lebih suasananya Tapi ini gue sekarang pas lagi weekdays Kalo pas weekend kemarin Ini macepol Oh iya diseberang ini Ada warung stick and shake juga ya guys Kalo lo mau makan tinggal nyebrang Nah yang gue penasaran itu Kalo cari makan jalan kaki di DU ada apa aja ya Nah ternyata di kiri dan kanan Itu banyak banget warung kaki lima juga Nah abis jalan-jalan Yuk gue bawa lo Untuk pengalaman sarapan di Neo Restoran untuk sarapan disini Namanya Noodles Now Dan terletak di ground floor hotel Mau sarapan 322 Waktu sarapan dimulai dari jam 6 sampai 10 pagi Dengan konsep buffet Variasi makanan disini terdiri dari 5 jenis menu utama Ada nasi putih, nasi lain, bihun atau mi, menu daging dan sayuran Kapasitas leska noodles now bisa memuat hingga 80 orang Disini juga bisa dilihat stall minuman Ada sereal, kacang ijo, buah-buahan Dan di bagian ujung itu adalah bagian telur Di bagian belakang menu utama ini ada bugur ayam, sup, kerupuk dan roti-rotian Dan untuk roti bisa bikin roti panggang Yang dilengkapi dengan 2 macam selai Ada mentega dan meses Nah di bagian yang mojok sebelah sini Adalah bagian dimana lo bisa minta dimasakin aneka jenis telur Dan kebetulan banget nih Udah banyak omelette yang ready Hmm untuk makanannya oke sih dan enak juga rasanya Oh iya kemarin untuk nambah sarapan jadinya kena kurang lebih sekitar 40 ribu per hari Dibanding harga tanpa sarapan Kesimpulan dari Neo Plusnya itu adalah lokasi di tengah kota atau di jalan dipati ukur Ukuran kamarnya di 21 meter persegi Sarapan tersedia dan enak Banyak tempat makan di sekitaran Spot parkir banyak di basement Harganya juga cuma 400 ribuan per malam Sementara minusnya kulkas chiller di kamar gue rusak Air mineral gratis hanya dikasih 2 pieces Dan size-nya itu cuma 300 mili Walaupun tiap hari diganti Kemudian terakhir pemandangan di kamar juga kurang bagus Nah gitu deh pengalaman gue sama hotel Neo di pati ukur Nah nextnya hotel apa lagi nih yang lo mau gue review Tulis di kolom komen ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax